Sementara itu, berdalih bisa memberikan kekuatan mistis. Seorang pria parubaya di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi karena ulahnya mencabuli gadis di bawah umur. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku beraksi bejat lebih dari sekali dengan korban yang berbeda. Inilah Kodar, pria berusia 56 tahun ini hanya tertunduk lesusat. Petugas dari Polresta Sidoarjo menggelandangnya untuk dimintai keterangan terkait ulahnya mencabuli wanita di bawah umur warga Porong Sidoarjo. Dalam melakukan aksinya, pelaku mengaku miliki kesaktian. Jadi yang bersangkutan dengan modus operandi memberikan jimat. Jadi yang bersangkutan ini ternyata masih ada hubungan family. Jadi ini jimatnya. Jadi jimat ini diberikan kepada korban. Terus disampaikan bahwa ini bisa melindungi dari roh halus. Setelah itu yang bersangkutan membujuk untuk masuk kamar. Setelah masuk kamar, diberikan minuman. Diberikan minuman, diberikan minuman. Katanya korban merasa sedikit pusing. Setelah itu dilepas pakaiannya dan kemudian disetupi. Pelaku ditangkap petugas di rumahnya tanpa perlawanan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan pakaian yang digunakan korban saat dicabuli dan jambuk dari tembaga sebagai barang bukti. Di depan polisi, pelaku mengaku melakukan aksi bejatnya sudah lebih dari satu kali dengan korban yang berbeda. Pengakuan tersangka sudah berapa kali melakukan yang sama? Kalau pengakuan tersangka satu kali akan tetapi. Sebelumnya yang bersangkutan juga pernah melakukan kepada pembantu rumah tangga perubahan. Kini tersangka mendekam di balik jurji besi tangan dan mapol resta Sidoarjo sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pelaku akan jerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!